Kita ke Asia Pemirsa, Kazuo Ueda memulai masa jabatannya pada hari Minggu, mengambil alih kendali Bank of Japan menggantikan Haruhiko Kuroda. Menurut Ueda, kebijakan moneter yang longgar yang sudah berlangsung lama di Jepang ini masih dirasa tetap tepat untuk meredam inflasi. Kazuo Ueda mengambil alih kendali di Bank of Japan menggantikan Haruhiko Kuroda. Ueda memulai masa jabatan lima tahunnya pada hari Minggu pekan ini mewarisi program stimulus moneter dari Kuroda setelah 11,7 triliun dolar dihabiskan untuk mengejar target inflasi 2 persen Bank Sentral yang stabil. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai gubernur Bank of Japan pada Senin, Ueda mengatakan tidak ada rencana kenaikan suku bunga utama. Menurut Ueda, kebijakan moneter yang longgar yang sudah berlangsung lama di Jepang ini masih dirasa tetap tepat. Namun Ueda mengakui masih banyak tantangan untuk mencapai target inflasi 2 persen. Oleh karena tren inflasi yang masih terlihat merangkak naik. Namun di satu sisi, terdapat tanda positif seperti kenaikan upah yang jadi peluang bagus untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih stabil. Ueda, pria berusia 71 tahun ini dijadwalkan mengadakan pertemuan kebijakan pertamanya antara 27 hingga 28 April 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!